selamat datang kembali di youtube channel ku sandy kitchen apa kabar kalian semua semoga selalu sehat tidak kekurangan suatu apapun amin nah bagi kalian yang belum tau siapa aku aku sandy tinggal di belanda aku punya youtube channel sandy kitchen silahkan cek resep-resep aku disana ataupun lihat vlog-vlog aku tentang belanda ya oke guys hari ini aku mau bikin sesuatu yang bahan dasarnya itu ini kalian tau kan ini apa pumpkin atau labu kuning ya nah disini ini lagi musimnya Halloween ya guys jadi dimana-mana kita bisa beli ini labu kuning karena temanya itu masih Halloween ke orange-orange terus lagi juga musim gugur kali ini aku mau bikin sesuatu yang berwarna orange ya tapi masih resep Indonesia ya itu apa ya penasaran pokoknya simak terus videonya sampai selesai so teman-teman aku mau tunjukin apa yang akan aku buat hari ini yaitu yang berbahan dasar labu kuning ya ini labu kuning aku hari ini mau bikin lapis labu kuning ya nah bahan-bahannya aku mau tunjukin apa aja oke teman-teman disini aku ada labu kuning ini labu kuningnya masih utuh ya masih belum dipotong-potong terus ada juga santan santannya ntar semua bahan aku tulis di deskripsi box ada berapa milisantan dan juga berapa labu ya dan juga bahan lainnya ini ada tepung beras dan tepung tapioca gula pasir dan ini juga ada daun pandan daun pandan ini ntar buat merebusi santan ya santan terus ada garam dan pewarna kuning pewarna kuning ini pakenya sedikit aja ntar jika kalian mau lapisnya yang berwarna kuning orange ke sama hijau kalian bisa memakai warna hijau atau pandan ya nah apa yang akan aku lakukan disini ini saya mau potong-potong habis itu aku mau kukus ini udah ada kukusan terus santannya santannya saya mau rebus bersama daun pandan garam dan juga gula oke jadi ini bertiga berempat kita mau rebus disini dan biarkan dingin habis itu kita mau potong-potong si labu kuning terus kita kukus sampai matang habis itu kita hancurkan oke kita rebus santan ya teman-teman ingat merebus santannya jangan sampai mendidih banget ya ntar santannya jadi rusak pakai api kecil atau sedang setelah santan mulai mendidih dan gula larut boleh dimatikan masukkan daun pandan kenapa saya merebus santan memakai daun pandan biar aromanya semakin wangi ya masukkan juga sekalian gula pasir garam jangan lupa sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah nah ini akan kita rebus sampai agak mendidih ya jangan terlalu mendidih habis itu kita matikan dan biarkan dingin sebelum dicampur ke adonan ya benar-benar dingin ya dan sementara kita merebus santan saya mau potong-potong labu kuning saya siapkan kukusannya saya nyalakan apinya biar airnya mendidih kita mau potong labu kuning kalian bisa mengupasnya dulu lalu dipotong tapi bisa juga langsung dipotong seperti saya ini hati-hati dengan tangan kalian ya dipotong kecil-kecil biar cepat matang ini tadi santannya sudah santannya sudah mendidih ya mendidih kecil-kecil gitu nah sekarang saya mau diamkan ini biarkan dingin dingin banget sebelum dicampur sama adonan oke teman-teman ini labu kuningnya sudah saya potong-potong saya potong semuanya tapi ntar saya mau bikin resepnya itu tidak semua ya karena ini banyak banget saya mau bikin resepnya itu sekitar 200-250 gram nah ini saya mau kukus alat pengukusku sudah mulai mendidih airnya saya sengaja biarkan disini mengukusnya tidak saya tuang biar supaya nanti waktu menghancurkan labunya lebih gampang dan tidak membuat wajan kotor saya mau kukus sekitar labu kuning itu cepat ya teman-teman mungkin sekitar 15 menit saya mau cek ntar setelah 15 menit apakah sudah empuk oke oh ya teman-teman untuk membuat lapis saya menggunakan ini alat pencetak ini kalian boleh memakai apa aja ya yang kalian punya untuk mengukusnya nanti nah ini saya mau olesi dengan minyak goreng supaya lapisnya nanti tidak lengket ya oke ini sudah aku olesi benar-benar lumayan minyak-minyak biar tidak lengket oke teman-teman ini labu kuningnya sudah empuk banget labunya dihancurkan saya mau biarkan labu ini dingin sebelum dicampur ke bahan-bahan yang lain oke teman-teman disini saya mau mencampur tepung beras tepung tapioca terus santan santannya ini aku pakai sekitar sekitar 600-700 mili tergantung ntar kekentalan si tepung ya itu udah 500 kasih 600 mili dulu andaikan kurang encer bisa ditambahkan sedikit ini diaduk dulu ya diaduk sampai jangan ada yang bergerindil jika perlu kalian bisa menyaringnya biar adonannya itu ntar kalis ya gak ada gerindilnya labu kuning nah teman-teman aku mau cek dulu ini keencerannya ini ini masih agak kental ya jadi aku mau tambahin 100 mili santan lagi jadi total santannya tadi 700 mili tambahkan warna kuning sedikit untuk menghasilkan adonan yang nembut saya menyaringnya ya teman-teman ini pamkinnya masih bergerindil ya terus bagi adonan menjadi dua bagian sekitar segitu separoh ya karena adonannya ini sangat kuning ya saya mau tambahkan pewarna hijau atau pandan beberapa tetes di adonan yang satunya oke jadi adonannya sudah siap satunya hijau dan satunya warna kuning ya oke saya mau menyetingnya mengukusnya warna kuning dulu dikukus dikukus beberapa menit hingga agak keras ya nah layer kedua oh ya pertama kalian cek dulu ya nah kalau sudah tidak lengket kalian bisa tambahkan lapis kedua lapis yang warna hijau luangnya pelan-pelan ya terus dimasak lagi sekitar 5 menit ya terus ini pokoknya continue dari kuning hijau habis itu kuning lagi hijau lagi berlapis-lapis sampai selesai oke oke teman-teman ini lapisan yang terakhir yaitu lapisan warna kuning ya saya mau tuang nah selanjutnya kita steam sampai benar-benar matang sekitar setengah jam ya oke teman-teman ini sudah selesai saya mengukus nya ini biarkan dingin sebelum dipotong ya oke teman-teman ini lapisnya udah mulai dingin ya karena saya mau bawa ke rumah temen jadi gak sabar buat ngambil keluar aslinya harus nunggu sampai dingin masih lengket tuh kalau masih panas lengket nah untuk memotong ini usahakan ini diolesi minyak ya biar tidak lengket yummy ini teman-teman lihat lapisnya nah bisa di itu satu layer satu layer ya rasanya enak gurih rasa santannya hmm leka jadi bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan mencoba resepnya sangat mudah dan gampang dan jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya terima kasih semuanya sudah menonton dan ketemu di video selanjutnya terima kasih